Intro Video kali ini mengenai bagaimana sih caranya prosedur ketika bibit yang baru kita beli sampai di rumah kita apa yang harus kita lakukan Assalamualaikum ini buat lulupada nih ya yang demen banget dah yang paling demen-demen banget sama yang main tanaman alpukat nah gue kasih tau kalau lu beli tanaman alpukat yang bagus di Saung Raden Saung Raden bagus-bagus buat lulupada yang paling demen banget sama tanaman kalau membeli alpukat tolonya bibitnya di Saung Raden Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Saung Raden dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya Ahmad Farijang Ijay Jali nah kita membahas alpukat lagi nih teman-teman ternyata kita disini di Saung Raden bukan hanya menjual bibit alpukat tapi juga melakukan pendampingan dan juga apa namanya pengarahan gitu untuk teman-teman ataupun komunitas yang butuh pendampingan ataupun penyuluhan bisa menghubungi nomor Ibawa ini nah kemarin sebelum itu kita sempat melakukan pembinaan di Komplek Kementerian Sekretaris Negara di Karawajitangerang itu komunitas ibu-ibu Dharma Wanita itu melakukan penanaman di Komplek itu dihadiri juga oleh Menteri Sekretariat Negara nih tayangannya bisa dilihat disini nah gitu teman-teman jadi jangan segen-segen kalau anda butuh pendampingan ataupun penyuluhan pengarahan bisa menghubungi nomor kontak di bawah ini jadi kita bukan hanya melakukan penjualan aja jadi melakukan pendampingan komunitas Songraden dan juga komunitas Alpukat kalau bisa jangan hanya membeli bibit Alpukat tapi niatkan sampai dengan dia panen dan berbuah kan keren jadinya oke dan ini akan kita bahas video kali ini mengenai bagaimana sih caranya prosedur ketika bibit yang baru kita beli sampai di rumah kita apa yang harus kita lakukan nah kali ini singkatnya nih adalah biasanya bibit dari kita dari Songraden dari insinyur Tani TV dari kami ini ukurannya 50 cm seperti ini banyak yang tanya ini bisa langsung ditanam di lahan gak bisa sebetulnya karena ini udah 3-4 bulan seperti ini bibit daunnya sudah mulai tua itu sudah bisa langsung ditanam di tanah asalkan di lahan langsung itu udah tersedia instalasi airnya dan bubuknya udah memadai itu teman-teman tapi kalau memang lahannya belum siap ada alternatifnya gitu alternatifnya supaya bibit nanti ditanamnya lebih besar lagi teman-teman harus pindah tanam nih bibit dari bibit ukuran 50 cm polybag 20 cm kita naikkan ke dalam polybag 30 cm seperti ini ini cukup mudah media tanamnya hanya ada di belakang saya ini nah teman-teman bisa menggunakan apapun sebetulnya ini kita ada sekam padi tanah dan juga pupuk kandang kambing tuh teman-teman nah cukup mudah sebenarnya caranya adalah kita cukup tekan-tekan seperti ini kemudian kita pindahkan kita isi media tanam setengah bagian kemudian kita tekan-tekan dan kita ganti kebalikan seperti ini kemudian kita ambil kupingnya dan kita tarik ke atas tuh mudah teman-teman caranya jadi tidak usah disobek kalau mau tidak disobek polybagnya bisa digunakan lagi tapi kalau tidak mau disobek seperti ini nah nanti kita siapin dulu media tanam kita taruh sebagian media tanam di bawah ketika kurang penuh ya cukup dikurangin aja media tanamnya teman-teman tuh seperti ini tuh nah setelah seperti ini baru kita gunakan seperti ini nih teman-teman tuh tambahan pinggirnya pinggir media tanam kita sambil tekan-tekan kan mudah banget nih nah setelah begini sampai penuh hasil akhirnya seperti ini teman-teman tuh hasil akhirnya ini yang baru kemarin kita perbanyak eh kita pindahkan tanamkan tuh teman-teman ini masih ada sambung kucuk itu gak apa-apa kita lepas nanti setelah 2 bulan kemudian ini kita cukup rawat siram kemudian kita kasih pupuk pakai ganda sil B bisa NPK juga bisa nah teman-teman cukup taruh ini aja siram di depan rumah sampai dengan tanaman 1 tahun kan keren jadi bibitnya besar baru kan nanti kita siap dipindah ke tanah atau lahan langsung nah kalau teman-teman beli bibit tidak dipindahkan beberapa bulan didiemin aja disiram medianya basah ini berakibat seperti ini nih ini sambungannya ini nih nah ini yang tumbuh adalah sidlingnya kalau masih begini masih bisa kita sambung lagi di bawahnya kita cukup memperoleh entresnya aja tapi kalau teman-teman bisa ini akibat adalah lambat penanaman sesulan nih kita pindah tanah langsung lambat kita ganti polybagnya juga lambat akibatnya begini ini kurang nutrisi nih jadi gagal sambungannya ini sidling jadinya nah kalau sudah besar ini ada kemungkinan juga bisa seperti ini saya rake-reping kirin dulu nah sambung pucuknya bisa begini ini kenapa banyak faktor bisa jadi dari jamur bisa jadi dari apa namanya pumpukan nutrisinya kurang tanahnya terlalu banyak siram juga becek kita lihat tuh yang sebelah kering sebelah becek ini juga pengaruh nah jadi teman-teman harus paham kondisi tanaman sebelum kita pindah ke lahan kalau di lahan sudah siap gak apa-apa dari yang kecil tadi dipindah tanam ke lahan gak apa-apa langsung gitu itu yang terkadang-kadang masalah sepele tapi bisa berakibat patah nah bagaimana sih prosedurnya ketika kita beli bibit sampai ke tempat kita kalau bisa di videoin cara buka packingnya supaya nanti ketika di videoin kondisi tanamannya kurang bagus dalam perjalanan itu bisa komplain ke kita kita ganti nah tapi yang diganti adalah bibitnya bukan okos kirimnya teman-teman bisa menyertakan okos kirim kemudian kita kirim ulang itu bisa video menyertakan tentang buka packingnya kemudian kedua kita harus tahu karakter pengiriman ketika teman-teman belinya 2 sama belinya 10 itu beda kita pasti akan merekomendasikan paket apa atau pengiriman apa yang sesuai untuk ke teman-teman supaya efisien biaya pengirimannya dan kalau sudah beli begini kan nih kita beli di songraden kan medianya sudah berat nih pastinya kenapa kita banyakkan jual bibit yang masih ukuran segini itu biar okos kirimnya murah buat teman-teman juga nanti teman-teman begitu sampai di tempat bisa langsung diganti dengan pedia yang lebih besar kita lihat sebelah kanan kita nah ini 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 sudah usia 1 tahun terus kita pindahan dari polybag seperti ini ke polybag 45 seperti ini ini hasil pindah tanam kan keren kalau sudah dipindahkan ke lahan dalam kondisi seperti ini tapi kalau kita belikan agak mahal teman-teman bisa beli bibit kecil kemudian diganti polybag besar memang harus melalui proses dan harus mau capek sedikit kalau mau jadi pekebun yang handal itu dari kami saung raden mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari tayangan ini lebih kudang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati